Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mempelajari yaitu mutasi piutang. Kita akan mengetahui bagaimana cara pencatatan piutang berdasarkan orang per orang. Di sini ibu sudah memiliki tabel yaitu kartu piutang. Di kartu piutang, lihat di sini ada nomor rekening, nama, alamat, lembar ke syarat dan batas kredit. Nah, kamu masih ingat, sekarang ibu nanya dulu. Sudah pernah tahu syarat-syarat kredit? Sudah pernah belajar belum? Di kelas 10? Belum. Belum pernah belajar 2 per 10 dan per 30? Belum ya? Belum. Sudah, tidak apa-apa. Kita kita pelajari. Nah, di sini kamu sudah lihat ada kartu piutang ya. Kartu piutang. Di sini yang akan dicatat yaitu semua yang berhubungan dengan piutang. Ya, semua yang berhubungan dengan piutang. Baik itu terjadinya piutang, pembayaran piutang, potongan piutang semuanya akan dicatat di dalam sini. Nah, kartu piutang ini hanya dimiliki oleh satu orang. Satu, misalnya kamu punya piutang. Ntar. Burahma punya. Nah, tidak digabung ya. Coba kita lihat. Nomor rekening. Nah, berarti nomor rekening yang punya piutang ya. Nomor rekening. Orang yang punya piutang. Terus, nama. Namanya siapa? Siapa yang punya piutang? Terus, alamatnya siapa? Ini lembar keberapa. Nah, lembar keberapanya ini tergantung. Kalau kita langganan sama orangnya sudah banyak atau sudah lama. Berarti bisa lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3. Nah, syaratnya ini. Syarat piutang ya. Nah, itu yang pertama itu ada syarat dihutang N per 10. 2 per 10. N per 30. N per 30. Itu maksudnya apa? Nah, ini ada artinya ya, Neng. Apabila piutang kita sering kita dalam jangka jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 2 persen. Nah, apabila misalnya ada orang yang punya utang sama kita, dia misalnya piutangnya itu tanggal 2 September. Ya, tanggal 2 September. Terus tanggal 10 dia sudah bayar. Antara tanggal 2 dan tanggal 10, itu hanya makan waktu 8 hari. Ya, 8 hari. Sementara di sini syaratnya itu 10 hari. Nah, karena dia makan waktu 8 hari, maka dia akan mendapatkan potongan 2 persen. Dia akan mendapatkan potongan 2 persen. Dan batas akhir pembayaran. Pembayaran 30 hari. Nah, ini 30 hari ya. 30 hari. Nah, yang sering kita pelajari ini. Bila piutang kita terima dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 2 persen. Bu, gimana setelah 11 hari berikutnya? Dapat potongan enggak? Ya, enggak. Kan syaratnya 10 hari. Ya, itu yang pertama. Nah, ada lagi. Yang kedua. N per 30 EOM. N per 30 EOM. Nah, kalau ini, itu 30 hari setelah akhir bulan. Ya, 30 hari setelah akhir bulan. Ya, misalnya kamu punya hutang 15 hari. Akhir bulan yang berapa? 30. 30 hari setelah akhir bulan. Ya. Bukan 30 hari dari piutang, tapi 30 hari setelah akhir bulan. Kita coba contoh memasukkan ini. memasukkan data piutang ya. Ibu sudah bikin ini. Amati dan pelajari listrasi pencatatan piutang berikut ini. Coba lihat. halnya. Ude Hang Tua mempunyai saldo piutang. 1 Oktober. Untuk langganannya PT. Untuk langganannya PT. Toko Sawarna. Jalan Sawarna nomor 3. Jalan Sawarna 3 nomor 170. Sebesar 1.500.000. 500 faktur. Nomor F1.1.1.2. Ude Hang Tua menunjukkan syarat pembayaran. 2 per 10 N per 3. Tidak ada 10. Kartu piutang. Nomor rekening berapa? Kelihatan, Kak, ini? Kelihatan, Kak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Tadi nomor rekeningnya ada nggak di soal? Nggak ada ya? Tidak ada nomor rekening. Berarti tidak kita isi. Siapa namanya? Toko Sawarna. Ya. Benar nggak? Di mana alamannya? Jalan Sawarna nomor 70. 10. 10. Toko Sawarna. Lombar keberapa? Satu. Karena baru satu. Ya kan? Karatnya apa tadi? 2 per 10. N per 3. 10. Ya. 2 per 10. N per 30. Ya. Atas kreditnya gimana? Coba lihat. Ada nggak bacaannya? Oh, nggak ada. Nah. Udehang tua. Menentukan syarat pembayaran. Udah transaksi bulan Oktober 2014. 2014. Tanggal 3. Lihat dulu. Kita punya saldo awal berapa? 1.05.000. Satu. Tanggal 1. 10. Tahun berapa tadi? 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. Keterangan. Saldo. Awal. Faktur. Tur Nomor Ya Debut 1.500 100. 100. Terus, yang kedua, tanggal 3, penjualan kredit barang A kepada toko Sawarna. Ya, sini, tanggal 3, bulan 10, 2014. Ya, kan? Pihutang, faktur nomor, nah, faktur nomor, berapa, sebesar, 5 juta rupiah, ya, 5 juta rupiah, tanggal berapa, ini, ini, nggak dikasih tanggal lagi, ini kita tambahin aja tanggal ya, tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5, 500, 500, ini, saldo, 6 juta, 500, ya, kenapa 6 juta 500, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? karena bertambah, nah, karena bertambah, karena dia sama-sama di debit ya, 2014, pembayaran, ya, pembayaran, faktur nomor, 11 ini tadi ya, tanggal 5, BKM, BKM 031, BKM, ini, BKM 031, berapa dia bayarnya? 1 juta 500, nah, ditulis di sini, 1 juta 5, 100, nah, sekarang tinggal sado berapa? 5 juta, hmm, nah, itu ya, Neng, lanjut, tanggal berapa ini kita kasih ya, tanggal 8, penjualan lagi, penjualan lagi dengan faktur 12.02, 8, 10, 10, 2014, ya, piutang piutang 7 juta ya 7 juta 7 seperti saldo disini menjadi berapa berapa saldo kita sekarang 12 juta 12 juta kita balik lagi ke soal ini tanggal 10 10 oktober ya tanggal 10 ya nah betul dibalikin berapa 700 kita tulis juga disini tanggal 10 10 2014 ya ada re tur kan retur retur untuk nomor faktur ini ya kalau retur di debit apa di kredit kredit 700 jadi saldo jadi saldo kita berapa 11 3 100 ya selanjut tanggal 12 12 5 juta BKM 501 ini 12 10 2014 ya pembayaran pembayaran BKM BKM 51 ya 501 1 1 besar 5 juta 5 juta ini nah berapa saldo kita sekarang 6 juta titik 3 100 nah ya selesai soal kita ya sekarang dari soal yang ibu terangkan ini ada yang mau ditanyain gak gampang apa susah yuk yang mau ditanyain gak gak gampang apa susah yang lain ada yang mau ditanyain gak untuk saldo pihutang ya ada yang ditanyain bisa bisa tampang lumayan gampang kalau kalau ini mah ya kalau masih ada ibu rahma gitu ya kalau udah gak ada gak bisa gitu ya kalau pas ujian mah gak bisa bu gitu ya iya gak ada ibu mah iya boleh begitu yaudah kalau bisa kita akhirin sampai sini wabillahi tazik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati